Halo semuanya, balik lagi di channel aku. Dan sekarang aku udah ada di Twister Dock, teman-teman. Jadi Twister Dock ini tempatnya rame banget. Dan aku penasaran banget buat nyobain makanannya. Gak usah lama-lama, siapin makanan kalian. Kita makan bareng. Ayo. Halo semuanya. Di video kali ini, aku mau nyobain makan di Twister Dock. Ya, tempat ini emang udah hits dari lama banget sih. Tapi sampai sekarang, aku masih belum sempat untuk nyobain makan di sini. Karena tiap lewat di depannya itu loh, udah keliatan rame banget. Dan akunya juga males ngantri. Tapi sekarang aku udah buletin tekat untuk dateng dan nyobain makanannya mereka. Lokasinya Twister Dock ini ada di Jalan Tukat Pak Risan, daerah Panjer, teman-teman. Dan katanya sih, di sini makanannya itu style anak muda banget lah. Kayak kentang goreng, sosis, yang dikasih lelehan keju mozzarella gitu, dan lain-lain. Nah, menarik banget kan? Yaudah, langsung aja kita cobain. Yuk! Jadi aku di sini pesen dua menu, teman-teman. Yang pertama itu Puta Ito Attack. Ini salah satu menu barunya mereka katanya. Jadi bentuknya kayak gini. Dia memanjang gitu kayak sate. Di luarnya katanya sih kentang lembut. Tapi di dalamnya itu ada sosis yang ukurannya lumayan besar. Dan yang kedua, di sini aku pesen namanya THD Mozzarella. Nah, ini yang kayaknya menarik banget ya. Coba kalian lihat di sini. Jadi di sini ada sosis ayamnya di tengah. Itu agak besar. Kemudian ada potato twisternya di bagian luarnya. Dan di sampingnya sini aku amati ada kentang gorengnya juga loh ternyata. Dan di atasnya itu dikasih lelehan keju mozzarella. Kemudian juga ditaburin sama bumbu yang udah kita pilih tadi. Yaudah, nggak usah lama-lama. Kita langsung makan aja, ayo. Oke teman-teman, di sini ini yang namanya THD Mozzarella. Twister Hot Dog Mozzarella. Kita bisa lihat di sini ditancepin ya. Garpu sama pisaunya itu ditancepin di atasnya. Jadi lucu banget. Aku nggak tahu ini makannya gimana. Tapi kayak rame banget ya di piringnya. Aku cobain dari sosisnya dulu deh. Yang di pinggir. Gurih banget. Sosis ayamnya enak. Dia empuk. Leasturnya. Kemudian kayak penuh banget ya sosisnya. Jadi bukan yang kosong di dalam gitu. Tapi memang dia padam banget sosisnya. Jadi makan sedikit aja udah kayak di mulut penuh banget. Dan sosis ayamnya tuh seasoningnya udah enak teman-teman. Jadi bukan yang polosan sosis ayam gitu. Sekarang kita cobain kentangnya itu. Wow. Bentar. Masih nikmatin enak banget. Suar enak banget. Wih gila. Nggak salah kalau temannya rame. Ini sebenarnya makanannya simple banget loh teman-teman. Tapi ini kentangnya dari rilo kentang ya. Rasa kentangnya tuh masih kerasa banget. Udah gurih banget. Bumbunya juga pas banget dimakan sama kentang. Ini cabenya juga pedes banget ya. Di sini cabenya yang ada di piringnya tuh pedes banget. Dan aku pengen nyobain yang friend price-nya yang ada di samping sekarang. Teksturnya garing banget teman. Jadi walaupun besar kayak gini. Ukuran kentangnya itu. Tapi dia crispy banget di dalam. Asli dah. Aku kayak pengen ngambil pake tangan aja nih. Serius ya. Jadi teksturnya tuh crispy banget ini. Kayak makan krepi kentang. Kebetulan kan ini aku pilih yang rasa maichi, ayam bawang. Jadi agak-agak di sini mulut. Wih gila. Tapi kentangnya enak banget sih. Ini luar biasa ke mana. Oke kita cobain sekali lagi ya. Wih gila ini enak banget. Asli banget. Sekarang kita cobain makan sama mozarellanya deh. Wih gila. Oh, mozarellanya lah. Enak banget. Gila. Gumbu ayam bawangnya enak banget teman-teman. Kerasa banget rasa bawangnya. Dan gurih ayamnya itu juga kerasa banget. Yuk sekali lagi. Aku masih belum puas. Mozarellanya nih loh teman-teman. Mozarellanya nih loh. Oke teman-teman. Di sini aku mau nyobain menu yang kedua. Menu yang kedua ini namanya potato attack. Potato attack ini bentuknya lebih simple ya. Dibanding sama yang THD Mozarella tadi. Jadi dia cuma kayak satu stick. Satu apa ya. Satu sate gitu. Satenya cuma satu. Tapi besar banget. Coba bisa kalian lihat. Ini besar banget loh. Dan ini berat banget teman-teman. Jadi ini sampai kayak tusuk satenya mau patah. Besar banget. Oke gini aku makannya langsung. Aku gigit aja ya. Gak usah pakai ini ya. Ternyata di dalam sini tuh isinya tuh. Kayak kentang yang dihancurin gitu. Kayak apa ya. Kayak perkedel atau kroket ya. Kalau kita tahu ya. Jadi itu kentangnya tuh isi-isian dalamnya tuh sama. Mirip kayak seperti itu. Kentang yang dihancurin. Terus di dalamnya lagi itu ada sosis yang besar banget. Sosisnya sama kayak sosis ayam yang tadi. Cuman dia teksturnya itu lebih empuk. Dibanding sama yang tadi. Karena tadi itu digoreng. Jadi lebih garing. Kalau yang ini. Itu kan yang kena minyak cuma bagian luarnya aja. Jadi yang di dalam itu masih empuk teman-teman. Tadi aku pilih untuk bumbunya disini. BBQ, balado, sama garlic. BBQ, balado, sama garlic teman-teman. Tapi kayaknya spreadnya dia kurang rata. Jadi cuman ngumpul di bagian sini loh. Nah dia ngumpul di bagian sini teman-teman. So far yang lebih kerasa sih rasa garlicnya ya. Bumbu garlicnya lebih banyak kayaknya ini. Jadi lebih kerasa di menurut aku rasa garlicnya. Enak sih tekstur kentangnya itu jadi lembut gitu. Jadi kayak makan perkedel jadi empuk. Dan di dalamnya itu ada sosis ayamnya. Mantep ini. Wuh gede banget. Sosis ayamnya kayaknya aku lebih suka yang di situ teman-teman. Soalnya lebih burih. Tapi ini enak juga teman-teman. Tapi disini kentangnya masih panas teman-teman. Jadi buat kalian yang pesen ini. Jadi mesti agak hati-hati ya. Ditubuh dulu biar agak dingin. Aku udah diemin agak lama. Tapi dia masih panas kentangnya. Jadi disini segmentasinya juga yang dateng. Kebanyakan masih anak muda gitu. Jadi masih anak-anak SMA, mahasiswa. Itu banyak banget disini teman-teman. Nih, aku kasih liat ya. Jadi dia itu bentuknya itu besar gini loh teman-teman. Kita gak makan nasi. Gak akan nyang. Tapi kalau makan segini banyak asli kenyang cuy. Ini teman-teman, ini es mesli siora. Sorry banget ini tadi udah mau habis. Jadi aku pedesan dan aku langsung minum. Ini rasanya itu kayak manga. Kemudian ada rasa peach-nya juga. Dan dicampur sama susu. Ini enak sih, aku suka. Segar banget dan dia smooth banget di mulut gitu loh. Enak. Oke teman-teman, disini aku udah selesai makan. Dan ya disini aku suka banget makanannya ya. Enak ya. Jadi sebenarnya simpel banget. Cuma sosis sama kentang aja. Tapi rasanya itu loh, wah luar biasa. Enak banget. Pantesan aja di tempat ini gak pernah sepi ya. Rame terus. Harganya juga murah teman-teman. Jadi disini tuh harganya cuma sekitar belasan ribu. Yang paling mahal itu cuma 30 ribu. Dan itu kalian bisa makan enyang. Dan rasanya juga enak. Gurih banget. Kentangnya aku suka. Sosisnya aku suka. Mayonnaise-nya dan mozzarella-nya itu loh yang enak banget. Wih gila. Oke gitu aja videonya untuk kali ini teman-teman. Thank you banget udah nonton video ini. Dan kalau kalian suka video ini, jangan lupa klik jempol ke atas. Kalau kalian ada tempat makan, tempat stay, atau tempat jalan-jalan yang ingin aku review. Tinggalkan di komen di bawah. Dan kalau kalian masih ingin nonton video-video aku berikutnya, jangan lupa klik tombol subscribe loh guys. Oke, that's it guys. Thank you so much for today. And see you guys in the next video. Bye-bye. Bye-bye.